Sesi ketujuh Sebagai seorang CIO Saya harapkan Anda nanti tidak akan pernah Mengatakan demikian pada saat Anda Merancang sebuah website Oh gampang, tinggal kita panggil saja Desainer web atau perusahaan Perancang web atau bahkan Jangan-jangan cukup mahasiswa business saja Lalu Anda bilang kepada mereka Silahkan Anda bikin mock-up Beberapa contoh penawaran desain Lalu mereka akan tentukan desain mana yang cocok Lalu Anda baru kemudian bilang Ya ini yang akan dikembangkan Semoga tidak demikian Kenapa? Karena untuk men-develop sebuah website Bukan hanya sekedar masalah mock-up Atau alternative design Tapi Anda perhatikan di slide presentasi Anda Yang bisa Anda lihat ya Langkah membuat website Yang benar Ada 3 langkah besar Mulai dari puncak segitiga atas Yaitu kita punya Langkah pertama adalah membuat blueprintnya Anda harus tentukan dulu Apa tujuan bikin website tersebut Karena Anda bisa menilai sebuah website bagus Atau berhasil Itu apabila Anda punya target yang jelas dulu Sesuai enggak apakah target tersebut Dapat dicapai dengan website tersebut atau tidak Anda kemudian harus menentukan Audience yang dituju Sama seperti pertemuan kedua Kita bicara mengenai konsumen Jadi target dari web Anda juga Bukan seluruh konsumen Tapi hanya sekelompok konsumen tertentu Lalu kemudian baru kita bisa menentukan Fitur yang perlu ada Untuk memuaskan kelompok konsumen yang ada tuju Itu fitur-fitur seperti apa Baru kita bisa merancang Di website tersebut perlu ada layanan apa saja Kemudian baru kita menentukan Communication Strategy Pendekatan seperti apa yang perlu kita lakukan Apabila Anda membuat sebuah website Yang banyak diakses oleh orang tua Atau profesional di sebuah perusahaan Tentu akan berbeda dari sebuah website MTV misalnya Yang banyak diakses oleh anak muda Langkah kedua Baru kita bicara mengenai front-end development Nah disini baru kita bicara mengenai visual taste Oh experience-nya Penampilannya harus seperti apa Bahasanya Language pendekatannya seperti apa Langkah ketiga baru kita bicara mengenai back-end-nya Baru disini kita menentukan Oh platform-nya mau apa Apakah IIS Apa C Pakai PHP Atau ASP Database-nya seperti apa Transaksi yang perlu ada apa saja Jadi Langkahnya step by step Anda tentukan dulu yang langkah pertama Strateginya Jangan langsung ngompat mengenai Wah saya mau bikin website Perlu pakai Platform apa Berikutnya Anda bisa lihat dalam slide Yang lingkaran mengenai audience profile Bagaimana secara demografik Geografik Dan psikografis Atau behavioral Menentukan Cara Anda mencintai sebuah website Usia mempengaruhi Misalnya bagaimana Anda harus Mendesain website tersebut Untuk orang tua Maka fontnya Tidak boleh kecil-kecil Bagaimana layoutnya Dan sebagainya Kemudian secara Geografis Situs-situs web yang di Cina Mempunyai kebiasaan yang berbeda Misalnya Apabila Anda mengklik sebuah link Mereka akan membuka di Sebuah browser windows yang baru Itu adalah standard yang biasa ada di sana Sedangkan kalau Standard yang biasa kita gunakan di Indonesia Sama seperti yang di Amerika Ekspektasi orang apabila sebuah link Di klik adalah Dibuka di Halaman yang sama Nah perbedaan geografis Menentukan perbedaan kebiasaan Website Dari masing-masing masyarakat Berikutnya Kita perlu menentukan Tujuan yang spesifik Dari website tersebut Apakah untuk berbagi informasi Misalnya Anda sebuah portal berita Atau beristikan katalog perusahaan saja Jadi yang penting Sekedar Wah Jangan sampai Di kartu nama saya Tidak ada www-nya Nah itu Anda berbeda jauh Apabila Anda menentukan Bahwa tujuan dari sebuah website Adalah untuk Mempersuasi Merangkul orang Atau konsumen Atau pengunjung Untuk take action Bertindak Melakukan sesuatu Apakah membeli barang Mendaftarkan diri Dalam sebuah event Atau menjadi sebuah angkota Nah otomatis Mereka perlu Desain web yang berbeda Contoh apabila Anda Mempersuasi Tujuannya Mempersuasi Konsumen Langsung membeli Maka tampilan web Anda Adalah harus Mempunyai Banyak Banner-banner Yang menawarkan Besar-besar Promosi Diskon sekian persen Atau Basah-kasahnya Alamangga 2 Tentu berbeda dari Apabila misalnya Anda merancang sebuah website Untuk Pembentukan brand Nah berikutnya Anda tidak punya target Tujuan agar Company saya Perusahaan saya Tampak seperti Perusahaan yang bonafit Yang bisa dipercaya Quality international Untuk itu Anda perlu menampilkan Website yang Elegan Bersih Minimalis Berbeda dari yang Tadi Atau Dapat juga Website tersebut Digunakan untuk Interactive communication Berinteraksi dengan Para konsumen Atau pengunjung Website tersebut Contohnya Mungkin bagian Service Melakukan komunikasi Untuk troubleshooting Menyediakan layanan Untuk chatting langsung Dengan konsumen Apabila konsumen Mengalami masalah Dengan produk Anda Ada juga Mereka yang menyediakan Untuk investor relation Misalnya Informasi mengenai Nilai saham Annual report Dan sebagainya Ada juga yang menyediakan Untuk Media relation Jadi berhubungan Dengan pihak pers Contoh di website Nokia Anda bisa menemukan Mereka mempunyai Bagian khusus Dari website tersebut Untuk media relation Dimana Pengunjung bisa Mendownload Foto-foto ponsel Terbaru mereka Dalam high resolution Jadi Siap cetak Sehingga Para pihak media Tidak perlu lagi Menghubungi Nokia Atau tabloid Menghubungi Nokia Untuk meminta Foto produk terbaru mereka Demikian Beberapa tujuan Website Anda Yang perlu Anda Pertimbangkan Sebelum Anda Langkah untuk Membuat Websitenya Secara real Hal terakhir Penting yang harus Anda pertimbangkan Adalah mengenai Revisit Factor Jadi Bagaimana Orang akan Kembali lagi Ke website Anda Yang RR Orang akan Kembali lagi Ke website Anda Tidak hanya Sekali berkunjung Apabila mereka Bisa merasa Mendapatkan manfaat Mendapatkan benefit Dari website Anda Tersebut Ada beberapa cara Untuk mendapatkan Revisit Factor Yang tinggi Yang pertama Misalnya adalah Dengan Konten yang selalu Up to date Jadi Anda selalu Secara berkala Misalnya Tiap hari Atau seminggu Sekali Ada perubahan Konten di website Tersebut Karena itu Mereka akan Tersebut kembali Atau cara lain Yang paling mudah Adalah dengan Cara memberikan Insentif Ada benefit bagi mereka Apabila mereka Mengakses website Anda Contoh Misalnya Anda bandingkan Antara website Sentosa Singapura Dengan website Dunia Fantasi Ancol Kita di Indonesia Pada saat tertentu Pihak Sentosa Melalui website-nya Memberikan Promosi Atau Diskaun Gratis Atau potongan Untuk masuk Wahana tertentu Caranya adalah Apabila Seseorang Harus Mengakses Website mereka Dan mengeprint Mencetak Dari sana Apabila mereka Datang Kesentosa Tanpa membawa Print out Dari website Dianggap Tidak berlaku Nah ini adalah Sebuah insentif Khusus Yang dimana Membuat orang Mau tidak mau Akan akses Kedalam website Mereka Beda dengan Website Setidaknya Meskipun Anda Tidak merancang Senti di website Tetapi Anda Tahu Dasar-dasar Komponen Atau elemen Yang digunakan Di sebuah website Apa saja Yang perlu Anda Gunakan Apa bedanya Anda membuat Sebuah formulir Menggunakan Radio button Dan checkbox Misalnya Itu Anda perlu Pahami Useability Apa itu Useability Coba Anda Dicekkan sejenak Karena Useability Bukan hanya Di website Tetapi di semua Produk Misalnya Khususaha Merancang Sebuah kursi Kursi duduk Atau sebuah Laptop Masing-masing Memiliki Useability Gila mana Anda Mengatakan Sebuah produk Useability-nya Bagus Atau Anda Mengatakan Useability-nya Rendah Atau jelek Selamat Memiliki